Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sedulur-sedulur kesemuanya Yang ada di seluruh Nusantara Alhamdulillah wasyukurillah Semoga pagi hari ini kita diberikan kesehatan Rizki rezeki yang melimpah keberkahan dunia akhir Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, teman-temanku Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Banyak orang yang dalam keadaan berdoa Selalu mendikte Allah dengan cara Yaitu berdoanya selalu minta ini, itu Padahal Allah sendiri sudah tahu Apa kebutuhan hambanya dalam setiap berdoanya Walaupun kita tidak berdoa Dalam lintasan hati Sedetik pun Allah sudah tahu itu Apalagi kalau kita sampai Berdoa dengan cara mendikte Ya Allah berikanlah ini Jagalah itu Turunkan ini Berilah itu Padahal Allah sendiri sudah Akan menjamin Kebutuhan kita Apapun yang sudah Tidak diminta Allah itu sudah menjamin Dengan cara Dan usaha dan ikhtiar Bukan seperti Kalau kita sudah dijamin sama Allah Terus kita berpangku tangan Diam saja Ada yang mengetahui hadis ini Bahwa Allah sudah menjamin rezeki dan rezeki kita Tetapi kita Hanya diam saja di rumah Berpangku tangan Kalau rezeki tidak dijemput Ya kalau tidak sampai kepada kita Rezeki itu harus dijemput Dengan cara usaha tadi Ya usaha ya ada doa Tidak ada istiharnya Kalau kita hanya di rumah Bagaimana Ujuk-ujuk Langsung Allah Menjatuhkan Berduit Menjatuhkan Materi apa yang kita Minta Itu salah Pemahan seperti itu Salah kadang Emang benar ada yang Makomnya makom takdir Ada makom Usaha Ya Kalau di makom takdir Emang itu para Para Aulia Para Kiai Itu saja Kadang masih Dengan usaha juga Udah Walaupun Makom takdir Contohnya apa Masih Dimintai doa Kesana-sani Untuk Ngisi pengajian Ngisi sana Jadi harus Tahu Posisi sadar diri Jangan sampai kita Melakukan itu Hanya sesuai dengan Nafsu kita Keinginan kita Ya Yang jelas Kita harus tetap Selalu istiqomah Istiqomah apa Dalam Sebagai hamba Ya kita istiqomah Bahwa rejeki itu Diberikan oleh Allah SWT Tidak Istiqomah Caranya Berusaha Apa saja Yang penting Kalau sudah Diniatkan dengan Bismillah Untuk berusaha Insyaallah Allah akan Memilikan Semua apa Yang diberikan kita Sesuai dengan Kebutuhan kita Bukan sesuai dengan Nafsu kita Kalau sesuai Nafsu kita Ya itu tadi Kita punya Pengen Minta apa Minta mobil Udah dapet mobil Pasti kita Pengen Oh yang lainnya Minta rumah Dulu belum punya rumah Pasti akan Sudah dapet rumah Pasti Minta yang lainnya Itulah Kalau Kita Tidak Menyadari Bahwa Semua itu Karena Milik Allah Dan kita Tidak mempunyai Apa Ya kita Tidak punya Semuanya Sebenarnya Kita itu Hanya Dititipi Ngeklaim Klaim ya Banyak orang yang Oh ini Saya bisa Ngerawat Anak Bisa Ngerawat Perusahaan Bisa Ngerawat Istri Emang kamu Siapa Itu Apakah kamu Bisa Itulah Kita itu Tidak Tidak Sebenarnya Tidak ada Sebenarnya Tidak ada Yang ada Hanya Allah S.W.T Ya Jadi Sebenarnya Ini Cuplikan Dari Kajian Hakikat Hingga Ma'rifat Tapi Hanya Dasar-dasarnya Yang selalu Ingin Bertemu Berjumpa Dengan Allah Yaitu Dengan Cara Hanya Melakukan Ibadah Ibadah Ritual Tanpa Mengabekan Syariat Dan Hakikat Untuk Untuk Semoga Bapak Ibu Saudara Teman-teman Yang ada Dimanapun Berada Semoga Perbincangan Pagi ini Saya Bisa Buat Sharing Kepada Anda Bila Saya Ada Salah Kata Tidak Berkenan Disati Saudara Saudara Semua Teman-teman Semuanya Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Channel ini Bisa Membuat Anda Lambah Bisa Menyejukkan Lambah Berfikir Matang Assalamualaikum Terima kasih Semuanya Salam Sehat Salam Keberkahan Semuanya Amin 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 Salam Terima Si amin Abberkahan Terima kasih.